ini sama ini 47 ohm terus ngitung ampetnya gimana ya tinggal dihitung aja saya potong terus ini tadinya ada pet kesini nih saya potong juga pakai cutter bener nggak sih jadi bipolar waduh saya nggak punya besi yang kuat yang lancip yang kecil untuk congkel-congkel ini saya patahin aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu pada video sebelumnya kita udah bahas tentang Nema 17 stepper motor kita drive dengan A4988 cuman jadi masalah Nema 17 ini agak besar formnya dan cukup berat juga kalau kita perlu project yang kecil-kecil over killing nah saya mau coba pakai ini aja 28BJ48 kecil murah murah nih paling Rp815.000 atau Rp20.000 kalau ini lumayan yang jadi masalah adalah ini unipolar stepper motor motor kabelnya 5 dan biasanya di drive pakai ULN2003 logiknya perlu 4 GPIO pada video sebelumnya kita cuma butuh 2 GPIO dengan A4988 nah bagaimana caranya 28BJ48 kita drive dengan 2 logik IO menggunakan A4988 kita bahas aja Bipolar itu seperti ini jadi coilnya ada 2 coil 1 coil 2 cuma di tengah coilnya ada jumper jadi kalau kita tes continuity setiap output ini terhubung kita bisa tes yang biru kita tes aja tuh dia terhubung semua nah sementara kalau kita gunain A4988 ini untuk Bipolar ada 2 coil dan hubungkan di channelnya masing-masing kalau ini konek semua nah gimana caranya agar dia menjadi Bipolar kita tinggal lihat coil ini aja nih ini kan ada yang kabel merah kabel merah ini kita putus otomatis kedua coil ini tidak terhubung lagi maka dia jadi Bipolar nah caranya gimana nah ini saya udah ada yang saya buka bukanya sebenarnya harus dibuka cover atasnya nih cuma waduh saya nggak punya besi yang kuat yang ngelancip yang kecil untuk congkel-congkel ini saya patahin aja dia ada klipnya nih 1 2 3 dicongkel pakai obeng kebuka ntar tinggal kita lem aja kita tutup kita lem nah ini kan kabelnya 5 warnanya pink orange biru kuning sama merah nah merah itu tadinya di tengah sini saya potong terus ini ini tadinya ada pet kesini nih saya potong juga pakai cutter jadi ini nggak terhubung lagi junction yang merah itu nah dengan demikian ini jadi Bipolar polarisasinya adalah pink orange kuning biru eh yang ini ketemu ini yang tengah ini ketemu ini nah kita bisa tes lagi pakai alfometer bener nggak sih jadi Bipolar saya ada yang ini udah api udah di lem udah dikasih jumper nah ini kita tes aja kan dia harusnya begini nih kuning biru continue kalau kuning ke pink nggak ada kalau pink orange tuh ini jadi Bipolar nah jadi ini kita bisa perlakukan seperti NEMA 17 ini dia dua coil ini juga dua coil ya udah kita pasang aja ke rangkaian kita yang kemarin kalau mau lihat detailnya tonton video sebelumnya tinggal kita pasang di 1A 1B 2A 2B jadi yang warna warna kuning dan biru kita anggap koil dua oke terus apa lagi kemarin kan NEMA 17 ini berapa 0,33 ampere ini pasti nggak segitu kita ukur aja kalau resistannya berapa sih ini sama ini 47 Ohm terus ngitung ampernya gimana ya tinggal dihitung aja R nya 47 Ohm kemarin ini kita dibilang dia minimumnya 8 volt kita masukin aja 8 volt jadi V nya sama dengan 8 volt ini 5 volt biarin aja jadi 8 volt i sama dengan V bagi R 8 volt bagi 47 Ohm kalkulator bagi 47 0,17 0,17 ampere cuma kita harus kali lagi nih kita kasih security factor kayaknya 170 mAh kegedean kali berapa ya kali 0,8 13,6 kita bilang deh 0,14 ampere rumusnya kemarin Vref sama dengan I dikali 8 kali RS RS nya kan kita tahu 0,1 Ohm udah Vref nya 0,14 ampere kali 0,8 Ohm kenapa 0,8 8 kali 0,1 0,8 0,10 8 ampere eh taruhlah 11 eh bukan ampere volt Vref nya kita akan set 0,11 volt kemarin kita set berapa ya NEMA 17 itu 0,264 volt kalau nggak salah berarti harus kita turunin kita lakukan lagi hal yang sama kita pasang dulu 0,11 volt kita cabut dulu motornya kita pasang lagi jadi kalau ngatur ini motornya nggak perlu pasang jadi kita konfigurasinya 1A nya pink 1B nya oranye 2A nya kuning 2B nya biru biar kelihatan terkasih ginian deh kok nggak nggak kelihatan jadi motornya kelihatan kita buka satu ini ide nya dirpin 4 coba dir D2 step D4 kok geraknya cuma sedikit banget ayo NEMA yuk coba kita lihat open serial di dalam monitor masih error error kemarin kan error tapi dia nggak gerak jauh ya ini skatenya dirpin 4 step D2 nggak ada yang berubah nah ini step per revolution step per rev NEMA 17 nya 200 ini gear motor artinya dia buat satu revolution itu satu putaran dia perlu sekitar 4000 step tepatnya berapa 4063 atau berapa mesti dibaca data setnya jadi skatenya kemarin yang cuma berapa 500 lah berapa nih 200 200 ya nggak kemana-mana nggak ada terkasih rasanya 200 nah tapi kalau kita gedein kalau kita kasih 2000 di sini kita upload pasti kejadian yang kemarin lagi dia akan time out-time out lagi artinya agak repot dong gimana caranya kita bisa bikin dia muter tuh kejadian kemarin lagi nih karena terlalu banyak jadi kita nggak usah pakai delay microsecond toh ini motornya slow mo kita ganti aja semua delay microsecond copy kita fine replace jadi delay eh eh plus all cuma kan kalau delay nggak mungkin kita delaynya satu menit lama banget nggak gerak-gerak deh kita jadikan satu aja ini biarin yang ini kita jadikan satu milisecond satu milisecond ini nggak berubah ini ini jeda diantara nih ini kita jadikan ya dua satu yang diatas ini kita jadikan coba tiga ini lambat makin kebawah oh disini terjadiin dua dua satu satu ini kita atur di sini deh tepas kan kita tahu dia revolusinya berapa 4000 kita sikat yang 4000 deh 2000 aja coba kita sikat jangan gagu gini terus ini udah kita tulis ulang cuma kita kali ini nggak pakai delay microsecond tapi pakai delay delaynya kita kecilin nah delay cuma maksimum bisa sampai satu milisecond aja ya kita nggak bisa turunin lagi kalau kita turunin mau nggak mau harus pakai delay microsecond tapi programnya jalan kenapa delay dia nggak nge-blocking jadi gini TCP IP yaitu Wi-Fi satu timer dengan delay microsecond jadi kalau delay microsecondnya jalan keblok sama dia TCP IP nya itu nggak jalan Wi-Fi aja pasti timeout-timeout jadi kalau kita kasih delay Wi-Fi nya jalan terus jadi batasannya kalau kita mau pakai delay microsecond kemarin saya bilang satu tengah detik aja udah masalah udah restart-restart timeoutnya itu jangan lebih dari 20 microsecond itu yang jadi masalah jadi walkaroundnya kalau kita terpaksa pakai delay microsecond dan pakai Wi-Fi jangan lebih dari 20 microsecond nah jadi ini kita bisa pakai A4988 SP8266 kita bisa bikin yang kecil-kecil pakai ini jadi begitu caranya kita mengkonversi 28BJ48 unipolar stepper motor jadi dipolar kita bisa pakai A4988 atau bipolar stepper motor driver lainnya dengan demikian kita cuma butuh 2 GTIO video berikutnya nanti kita bahas yang lebih ugal-ugalan lagi oke itu aja kalau ada penjelasan saya yang salah tolong ditulis di komentar semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh